Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Seorang santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, meninggal dunia diduga akibat dianiaya seniornya. Dia meninggal dunia di RSUD Bob Bazar Kalianda pada hari Minggu 3 Maret 2024. Berdasarkan penyelidikan, santri berinisial MF tersebut meninggal setelah diberi mahar akibat tidak mengikuti latihan silat sebagai persiapan kenaikan sabuk. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan pihaknya sudah memeriksa 11 orang saksi, meliputi 4 orang pelatih pencak silat, 6 orang sesama santri atau teman korban, serta dari 1 orang pondok pesantren. Polisi juga mendalami arti atau makna istilah mahar dalam peristiwa meninggalnya santri tersebut. Menurut keterangan sementara, istilah mahar tersebut merujuk pada bentuk sanksi atau hukuman. Adapun korban mendapatkan mahar atau hukuman dari seniornya karena korban sempat tidak hadir dalam latihan persiapan kenaikan sabuk yang digelar pada Sabtu 2 Maret malam. Saat itulah, santri kelas 1 ini mendapatkan mahar hingga akhirnya meninggal di rumah sakit pada keesokan harinya. AKBP Yusriandi menyebutkan penyebab kematian korban diduga karena ada tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan itu dilakukan dengan tangan kosong bukan karena benda tumpul. Polisi sementara ini masih terus melakukan penyelidikan dan berharap agar kasus ini bisa segera terungkap hingga menjadi terang-benderang. Demikian berita terkini terkait santri ponpes yang meninggal karena dianiaya seniornya gara-gara tidak hadir ketika latihan silat. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas, Mamit Undur Diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.